Pendekar Sakti Suling Puala bagian 52 Gadis gila dalam rimba Seorang gadis duduk di bawah pohon Pakainya kumal dan mukanya dekil sekali Gadis itu bernyanyi-nyanyi kecil Kemudian menangis meraung-raung dan berteriak-teriak Kamu hatian Aku benci padamu Aku benci padamu Siapa gadis yang tak waras itu? Ternyata Luwisan Yang sungguh mengenasi laan keadaannya Engkau membunuh ayah angkatku Aku, aku benci padamu Tapi, Luwisan terus bergumam sambil menangis Kemudian tertawa-tawa Tapi aku mencintaimu Tidak, aku benci padamu Benci padamu Mendadak melayang sosok bayangan kehadapan Luwisan Yang tidak lain Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui Setelah berdiri di hadapan Luwisan Ia menatapnya dengan penuh perhatian Sedangkan Luwisan sama sekali tidak memperdulikannya Terus menangis dan bergumaan Kamu hatian Aku mencintaimu Tapi kenapa engkau malah membunuh ayah angkatku? Engkau tidak mencintaiku Tidak jadi masalah Namun kenapa membunuh ayah angkatku? Kam hatian Aku benci padamu Aku benci padamu Sungguh kasihan gadis ini Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui menggeleng-gelengkan kepala Gara-gara cinta jadi tidak waras Aku harus menyembuhkannya Kenapa aku harus membencinya? Kenapa Luwisan bergumam lagi? Aku begitu mencintainya Kenapa harus membencinya? Arak akam herian Gadis yang bernasib malang Tuz Sia Ocui menatapnya dalam-dalam seraya bertanya Siapa engkau aku? Luwisan tampak tertegun Siapa aku? Siapa engkau? Kenapa engkau berada sini? Aku adalah Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui Hai 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 Luwisan tertawa Engkau tak punya perasaan? Tapi engkau begitu cantik lho Kok tak punya perasaan? Aku membenci kaum lelaki yang tak punya nurani Sahut Tuz Sia Ocui memberitahukan Maka aku sering membunuh mereka Membunuh mereka Luwisan terbelalak Engkau begitu kejam? Aku masih ingat Kakak Bon yang selalu berkata Bahwa membunuh melupakan suatu dosa berat Engkau kenal Bon yang Tuz Sia Ocui tersentak Kenal Luwisan tersenyum Dia pemuda yang sangat baik Lemah lembut dan berhati bajik Betul Tuz Sia Ocui tertawa Bahkan dia juga sangat bijaksana dan adil Aku kagum dan salut padanya Engkau kenal kakak Bon yang kenal Siapa engkau? Bukankah aku sudah bilang tadi Kapan engkau bilang tadi? Tuz Sia Ocui memberitahukan Aku adalah Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui Engkau siapa? Bolehkah memberitahukan padaku aku? Luwisan menggeleng-gelengkan kepala Aku sudah lupa Tapi aku ingat pada Kamhetian Dia, dia juga tak punya perasaan Adik Tuz Sia Ocui menggeleng-gelengkan kepala Engkau mengalami tekanan batin Maka engkau jadi tidak waras Apa itu tidak waras? Tidak waras artinya gila Hai 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 Luwisan tertawa cekikikan Siapa bilang aku gila? Jangan-jangan engkau yang gila Adik Tuz Sia Ocui tersenyum lembut Kemudian menggenggam tangannya Seraya bertanya Maukah engkau menjadi temanku teman? Apa itu teman-teman? Artinya sangat baik Satu sama lain Bahkan juga saling menolong Oh oh luwisan manggut-manggut Kakak Bunyang juga sering bilang begitu Nah, kita harus menjadi teman Ujar Tuz Sia Ocui dan menambahkan Sebab aku juga kenal Bunyang Dia memanggilnya u kakak dan aku memanggilnya adik Oh wajah luwisan yang dekil itu tampak berseri Baik Kita jadi teman Aku memanggilmu kakak Tapi Tuz Sia Ocui menatapnya lembut Engkau harus menuruti perkataanku loh ya Ya Luwisan mengangguk Aku pasti menuruti perkataanmu Oh ya Engkau perempuan atau lelaki perempuan Bagus Bagus Aku punya kakak perempuan Aku Aku gembira sekali Kakak pasti sayang kepadaku Bukan tentu Tuz Sia Ocui tersenyum lembut Lalu membelainya Aku sangat sayang padamu Dik Terima kasih kakak Terima kasih Nah Engkau harus mandi agar badanmu jadi bersih Aku tidak mau mandi Ah kenapa nanti ada orang jahat mengintip Jangan khawatir Tuz Sia Ocui tertawa Aku akan menjagamu Tidak akan ada orang jahat berani mengintipmu Ya Ya Luwisan mengangguk Nanti aku akan mandi bagus Tuz Sia Ocui menatapnya lembut Sekarang aku akan memeriksamu Agar engkau tepat sembuh Ya Ya Luwisan mengangguk lagi Tuz Sia Ocui segera memeriksa Luwisan berselang Sesaat kening Tuz Sia Ocui tampak berkerut-kerut seakan terkejut Engkau memiliki Iwakang yang begitu tinggi Siapa yang mengajarmu Iwakang tanya Tuz Sia Ocui Seusai memeriksanya Luwakang Aku tidak kenal Iwakang Sahut Luwisan sambil tertawa dan bertanya Kenapa kakak periksaku? Apakah aku sakit? Engkau memang sakit Maka engkau harus menuruti semua perkataanku Ujar Tuz Sia Ocui Engkau adalah kakakku Aku harus menuruti perkataanmu Sahut Luwisan dan menambahkan Aku adikmu yang baik Kan engkau adikku yang paling baik Tuz Sia Ocui menggenggam tangannya rat-rat Adik lengkau mengalami suatu pukulan dasyat Itu membuat batinmu tergoncang hingga jadi tidak waras Namun aku mampu menyembuhkanmu Sebab aku memiliki Hian Goan Sin Keng Bu Cheng Sian Li Tuz Sia Ocui Memang baik sekali terhadap Luwisan yang tak waras itu Setiap hari ia pasti menyuruhnya mandi dan mengganti pakaian Bahkan juga mengobatinya dengan Hian Goan Sin Keng Belasan hari kemudian Luwisan sudah tampak ada perubahan membaik Sehingga Tuz Sia Ocui merasa girang Adik Tuz Sia Ocui menatapnya Sudah ingat siapa dirimu? Beritahukanlah aku Aku, kening Luwisan Terus Berkerut Kelihatannya ia sedang berpikir keras Aku, engkau kenal Tio Bun Yang Tio Bun Yang Dia kakak Bun Yang Sahut Luwisan Dia adalah pemuda baik Dia, dia yang menolong Kam Hetian Siapa Kam Hetian itu dia? Dia pemuda jahat Dia, dia pembunuh ayah angkatku Aku, aku benci dia Engkau ingat Tio Bun Yang dan Kam Hetian Tentunya juga ingat akan diri sendiri Cobalah ingat siapa dirimu Aku, aku Mendadak Luwisan berteriak Aku sudah ingat nah Beritahukanlah Tuz Sia Ocui tampak gembira sekali Aku Luwisan Lu Taikam adalah ayah angkatku Tapi, kini Luwisan telah ingat semua itu Koma ayah angkatku mati di tangan Kam Hetian Adik Luwisan Tuz Sia Ocui memeluknya Syukurlah engkau sudah sembuh Aku gembira sekali, katanya Engkau, Luwisan terbelalak Siapa engkau aku adalah Bu Cheng Sian Li Tuz Sia Ocui Aku yang menyembuhkanmu Sahut Tuz Sia Ocui memberitahukan Engkau, Luwisan mengerutkan kening Kemudian mendadak mendekap di dada Tuz Sia Ocui Sambil menangis terisak-isak Kakak jangan menangis Di Tuz Sia Ocui membelainya Kini engkau sudah sembuh Maka tidak boleh banyak berpikir yang bukan-bukan Terima kasih, kakak Ucap Luwisan dengan air mati berderai-derai Terima kasih, hai 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 Tuz Sia Ocui tertawa Cikika tidak usah berterima kasih kepadaku Aku ini mengobatimu karena merasa cocok denganmu Kakak, Luwisan, beritahukanlah kenapa Kam, hei, Tian membunuh ayah angkatmu Karena, Luwisan memberitahukan Samlil menangis terisak-isak Koma padahal dia tahu aku sangat mencintainya Namun dia tetap membunuh ayah angkatku Cinta, Tuz Sia Ocui menggelenggelengkan kepala Usiaku sudah 80 lebih Namun aku tidak pernah bercinta dengan siapapun Apa Luwisan terbelalak Usia kakak sudah 80 lebih Itu, bagaimana mungkin adik Tuz Sia Ocui Tersenyum membohongimu Percayalah aku tidak membohongimu Percayalah aku tidak mungkin percaya Jangan-jangan kakak juga tidak waras Seperti aku Tempo hari adik Tuz Sia Ocui Terpaksa menutur tentang apa yang dialaminya Sehingga membuat dirinya menjadi muda lagi Ha-ha-ha mulut Luwisan ternganga lebar Itu sungguh tak masuk akalo Engkau harus tahu Ujar Tuz Sia Ocui memberitahukan Di alam semesta ini memang mengandung kegaiban dan kemujizatan Apalagi yang kualami cuma merupakan sebagian kecil dari itu Oh Luwisan terbelalak Oleh karena itu Menghadapi segala sesuatu luruslah Tabah Tuz Sia Ocui menasihatinya Dan hingga terlampau cepat putus harapan maupun lulus asaya Kakak, Luwisan mengangguk Aku tahu Tuz Sia Ocui menatapnya sambil tersenyum Engkau sangat mencintaikan hatian Ya, kan ya, kakak Wajah Luwisan tampak kemerah-merahan Yap, dia membunuh ayah angkatmu Itu membuat hatimu terpukul hebat Sehingga menjadi tidak waras sekaligus Membencinya pula Tuz Sia Ocui menggeleng-gelengkan Kepala dan menambahkan Kalau engkau masih mencintainya Carilah dia itu Luwisan menghela nafas panjang Hiu tidak mungkin Sebab dia sama sekali tidak mencintaiku Kalau begitu Tuz Sia Ocui menatapnya dalam-dalam Apa rencanamu sekarang aku Meta Luwisan mulai basah Aku ingin menjadi biara wakti saja Bagaimana menurut kakak adik Tuz Sia Ocui tersenyum Itu terserah engkau Namun apabila engkau dan kamherian berjodoh Pasti akan berjumpa kembali Kakak, Luwisan menundukan kepala Ohya Kakak kenal Tio Bun yang kenal Tuz Sia Ocui tertawa Kami sudah mengangkat saudara Dia memang pemuda yang baik Lemah lembut, sopan, jujur, bijaksana, adil Berpengertian Aku kagum dan salut padanya Dia sudah tahu akan asal-usul Kakak sudah tahu Sekarang dia berada di mana Entahlah Luwisan menghela nafas panjang Kalau kamherian bersifat seperti dia Hai 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 Tuz Sia Ocui tertawa Cekikika sifat orang mana bisa sama Pasti berbeda, kakak Luwisan memandangnya dengan air mati berderai Aku, aku telah berhutang budi kepadamu Hai 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 Tuz Sia Ocui tertawa Nyaring jangan berkata begitu Adik Engkau sama seki tidak berhutang budi kepadaku Tapi kakak telah menyembuhkanku Sudah barang tentu aku berhutang budi kepada kakak Ujar Luwisan sungguh-sungguh Aku menyembuhkanmu tanpa pamrih Maka engkau tidak berhutang budi kepadaku Tuz Sia Ocui menatapnya penuh perhatian Betulian engkau ingin menjadi biarawatnya Luwisan mengangguk pasti Kalau begitu, Tuz Sia Ocui menghela nafas panjang Tak jauh dari sini terdapat sebuah kudil biarawali Engkau kesanalah kakak Adik Tuz Sia Ocui tersenyum lembut Jangan berduka Kita akan berjumpa lagi kelah kakak Kita berpisah di sini Kalau tekatmu telah Niat Berangkatlah engkau ke kudil biarawati itu Ya, adik Sampai jumpa ucap Tuz Sia Ocui sambil melesat pergi Kakak Kakak teriak Luwisan memanggilnya Namun Tuz Sia Ocui sudah tidak kelihatan Luwisan menghela nafas panjang Lalu melesat pergi menuju kudil biarawati tersebut Luwisan berdiri di depan Pek Yun Eng Kudil biarawati awan putih Berselang beberapa saat kemudian Pintu kudil itu Terbuka Tampak dua biarawati berjalan keluar Segeralah Luwisan memberi hormat maaf Aku ingin menemui ketua kudil ini Oh kedua biarawati menatapnya Denk penuh perhatian Ada urusan apa engkau ingin menemui ketua kami? Aku, Luwisan menundukkan kepala aku ingin menjadi biarawati di sini Maka, Peki kenankanlah aku menemui ketua kalian Sian Chai Sian Chai pujian para biarawati pada Seng Buddha Mari ikut kami ke dalam Terima kasih Ucap Luwisan dan kemudian mengikuti mereka ke dalam Silakan duduk Kami ke dalam membetahukan kepada ketua Ujar salah seorang biar Wati itu terima kasih Ucap Luwisan sambil duduk Tak seberapa lama kemudian Kedua biaraw itu sudah kembali ke sana Dengan wajah berseketua bersedia menemuimu Mari ikutka ke ruang sama di biarawati itu Memberitahuku sekaligus Mengantar Luwisan ke ruang sama Tampak seorang biarawati tua Duduk bersih Kedua biarawati itu berdiri di luar Sian Kou Biarawati wulas asih Pangjil Luwisan sambil bersujud di hadapan biarawati tua itu Biarawati tua itu menatapnya tajam tapi lembut Berselang sesaat ia menjeleng-gelengkan kepala Sian Chai Sian Chai Duduklah ucap biarawati luar itu Ya Luwisan segera duduk dengan kepala tunduk Aku adalah Hong Sim Niko Siapa engkau dan mau apa kemaritanya biarawati tua itu sambil tersenyum lembut Hong Sim Niko Aku, aku ingin menjadi iarawati Jawab Luwisan dengan mata basah Namamu Luwisan Huisan Hong Sim Niko tersenyum lagi Engkau tidak berjodoh menjadi biarawati Sebab engkau harus menikah dan punya anak Tapi, Sian Chai Sian Chai Engkau ingin menjadi biarawati karena merasa putus asa terhadap sesuatu Artinya tidak dengan setulus hati Maka engkau tidak bisa menjadi biarawati Hong Sim Niko Terimalah aku Luwisan menangis terisak-isak Sian Chai Sian Chai Hong Sim Niko memdannya lembut Engkau cuma menghadapi suatu percobaan Haruslah tabah menghadapinya Kau engkau menjadi biarawati Engkau tidak akan mencapai kesempurnaan Malah akan membuatmu menderita kelak Aku, aku sudah membulatkan tekat menjadi biarawati Itu dikarenakan engkau merasa putus asa Padahal sesungguhnya itu cuma merupakan suatu percobaan Hong Sim Niko, engkau berkepandaian tinggi Namun masih tidak bisa memusatkan pikiran dan mencenguatkan batinmu Akhirnya engkau menjadi tidak waras Kalau tiada seseorang menyembuhkanmu Saat ini engkau masih dalam keadaan tidak waras Haa'a Luwisan terkejut Ia tidak menyangka Hong Sim Niko tahu tentang itu Sian Chai Sian Chai Hong Sim Niko tersenyum Aku bisa melihat sampai ke dalam hatimu Wah Luwisan semakin terkejut Karena suatu hal dan putus cinta Maka engkau ingin menjadi biarawati Begitukannya Oleh karena itu Aku tidak bisa meneriman Engkau tidak berjodoh menjadi biarawati Namun engkau boleh tinggal di sini Terima kasih Hong Sim Niko ucap Luwisan Dan cepat-cepat bersujud di hadapan biarawati tua itu Sian Chai Sian Chai Kong Sim Niko itu senyum lembut dan penuh welas asih Kemudian menambahkan Kebahagiaan sudah berada di ambang pintu Tunggulah dengan sabar ucapan itu membuat Luwisan tertegun Lama memandang Kong Sim Niko dengan tidak mengerti Sedangkan jarawati tua itu hanya tersenyum-senyum O-0-D-W-0-O di sebuah kedai arak di suatu kota Tampak seorang pemuda dekil sedang meneguk arak Pemuda itu sudah dalam keadaan mebuk Namun masih terus meneguk arak yang di atas meja Ha-ha-ha pemuda itu tertawa gelap Aku telah membunuh ayah angkatnya Dia, dia pasti membenciku Sesungguhnya, aku pun sangat mencintainya Hanya saja, pemuda itu terus tertawa sambil mengoceh Siapa pemuda itu? Ternyata Hietian, yang tidak berhasil mencari Luwisan Karena merasa berdosa terhadap gadis itu Maka ia terus bermabuk-mabukan Tuan, pelayan mendekatinya kemudian bertanya Engkau sudah mabuk, jangan minum lagi Engkau takut aku tidak mampu bayar sahut kam Hietian Ha-ha-ha, aku memang tidak punya uang Tuan, pelayan itu mengerutkan kening Jangan khawatir, aku pasti bayar ujar kam Hietian Yang kemudian meneguk araknya sambil tertawa-tawa Ha-ha-ha, hidup tiada artinya Lebih baik bermabuk-mabukan sepanjang hari Ha-ha-ha di saat bersamaan Seorang gadis cantik jelita melangkah ke dalam kedai arak itu Para tamu terbelalak seketika Kecantikan gadis itu telah membuat mereka terpukau Kam Hietian yang dalam keadaan mabuk pun telah melihat kehadiran gadis itu Dan langsung tertawa gelap seraya bergumam Gadis cantik selalu bernasib malang Di mana ada gadis cantik, di situ pasti akan timbul masalah Ha-ha-ha-hai-hai-hai-hai gadis itu tertawa Cekikikan Sambil menghampirinya, lalu duduk Pemuda dekil, kenapa engkau menjelak kaum gadis cantik Tanyanya Engkau memang cantik, kam Hietian menatapnya Tapi nasibmu sial, omong kosong gadis itu melotot Kemudian tertawa seraya bertanya Pemuda dekil, siapa engkau aku Tsyoke Hiap, pendekar pembasmi penjahat Siapa nona he-hai-hai Aku Bu Cheng Sian Li, sungguh di luar dugaan, gadis itu ternyata adalah Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui Bidadari tanpa perasaan kam Herian terbelalak Engkau memang secantik bidadari, bagaimana mungkin tak berperasaan? Itu tidak mungkin aku memang tak berperasaan terhadap kaum lelaki, Tu Sia Ocui menatapnya penuh perhatian Kelihatannya engkau sangat membenci kaum wanita, itu apa sebabnya? Sebetulnya aku tidak membenci kaum wanita, malah aku, aku telah melakukan suatu dosa terhadap seorang wanita, sahut kam Herian Maka dia sangat membenciku, kenapa begitu dia sangat mencintaiku, namun aku menolak tintanya karena suatu hal Memang aku yang bersalah, si oke hiap, bolahkah aku tahu namamu namaku kam Herian, apa matul, Tu Sia Ocui langsung membara, dan tangannya melayang ke arah pipi kam Herian Aduu kam Herian menjerit kesakitan, mabutnya pun langsung lenyap Ia mengusap pipinya sambil memandang Tu Sia Ocui dengan metel, terbelalak Kenapa engkau menamparku, aku memang harus menghajarmu, sahut Tu Sia Ocui Eh 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 kam Herian segera melesat keluar Engkau kok tidak tahu aturan Aku tidak berlaku kurang ajar terhadapmu, tapi kenapa engkau ingin menghajarku Aku mewakili Luwisan menghajarmu, apa kam Herian tertegun Luwisan ya, Tu Sia Ocui mengangguk Nah, bersiap-siaplah Aku akan mulai menghajarmu Silakan sahut kam Herian Terimalah tendanganku seru Tu Sia Ocui sambil menendangnya beberapa kali dengan sekuat tenaga Duwuk, duwuk, duwuk Kam Herian tetap tak bergeming dari tempatnya dan membiarkan dirinya ditendang Untung Tu Sia Ocui tidak mengerahkan luwakangnya Seandainya Tu Sia Ocui mengerahkan luwakangnya untuk menendang, kam Herian pasti sudah terluka parah Hai 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 Tu Sia Ocui tertawa Ternyata engkau masih tahu diri, sama sekali tidak melawan aku malah sangat berterima kasih kepadamu Sebab engkau bersedia mewakilinya menghajariku sahut kam Herian Ayolah Hajar aku lagi tidak Tu Sia Ocui menggelengkan kepala Kini engkau telah sadar akan kesalahanmu Maka aku tidak akan menghajarmu lagi terima kasih ucap kam Herian Oh ya, aku, engkau ingin tahu luwungisan berada dimanakan Tu Sia Ocui tertawa nyaring Betul, betul Nona, beritahukanlah aku akan memberitahukan, tapi harus ada syaratnya Apa syaratmu syaratku, Tu Sia Ocui tersenyum-senyum Engkau harus menyembah di hadapanku Baik, kam Herian langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tu Sia Ocui Hai 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 Tu Sia Ocui tertawa cekikikan Ternyata engkau masih punya nurani Engkau membunuh ayah angkatnya, namun dia tetap mencintaimu Karena itu, dia jadi gila, apa wajah kam Herian memucap Dia, dia jadi gila tapi kini sudah sembuh Oh oh kam Herian menghela nafas lega Siapa yang menyembuhkannya aku, sahut Tu Sia Ocui Aku yang menyembuhkannya, terima kasih Nona ucap kam Herian sambil mementur-menturkan kepalanya di tanah Terima kasih hei hai hai Tu Sia Ocui tertawa nyaring Luwisan berada di Pek Yun Engkau harus menuju ke timur, terima kasih Terima kasih ucap kam Herian Ketika ia mendungakan kepalanya, ia terbelalak karena Tu Sia Ocui sudah tidak berada di hadapannya Sungguh tinggi kepandayan gadis itu setelah bergumam Barulah ia melesat pergi ke arah timur Sesuai dengan petunjuk Tu Sia Ocui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!